musik 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 hei dok dok, aku mau tanya-tanya dok dok mau nanya apa? ada beberapa pertanyaan dok masalah kulit sensitif dok produk kulit dengan label hipoallergenic apakah hidup pasti aman untuk yang memiliki kulit sensitif dok? nah, banyak sih produk-produk yang dijual di pasaran dengan label hipoallergenic atau dermatologically tested itu belum tentu ya tetap harus kita cobakan sendiri ke kulit kita apakah setelah memakai produk-produk itu akan jadi timbul kemerahan jadi perih, jadi gatel jadi tingling, jadi kering itu tetap harus dicoba sih walaupun ada label hipoallergenic seperti itu wah, berarti bema sih dok ya? nah, ada lagi yang dok katanya kulit sensitif itu udah pasti kering dok bener gak sih dok? iya sih, biasanya sensitif itu cenderung kering terus gampang merah gampang terjadi eksim gampang terjadi ruam-ruam nah, kalau ciri-ciri kulit sensitif selain tadi ruam merah apalagi dok ya? ya itu dia, jadi kalau misalnya pakai produk-produk yang dijual bebas gampang merah gampang terasa kaku gampang terasa kering gampang iritasi perih, kadang terasa panas kadang terasa tingling atau seperti terbakar gitu kalau pakai produk yang tidak cocok dan memang harus dilembabkan terlebih dahulu dengan pelembab khusus untuk kulit sensitif wah, ada pelembab khususnya dok ya? iya nah, kalau penyebab terjadinya kulit sensitif itu apa dok ya? kalau kulit sensitif itu kadang memang sudah turunan ya kadang memang dia sudah genetik atau sudah tergolong dalam kulit yang atopik nah, bisa juga disebabkan kita sering bergonta-ganti jenis skincare yang di pasaran ikut-ikut selera pasar, ikut-ikut teman sepertinya ini bagus tapi ternyata produk tersebut tidak cocok di kulit kita dan sering menyebabkan iritasi jadi kulit kita lama-lama jadi lebih sensitif terhadap berbagai produk wah, gara-gara ikut-ikutan jadi masalah dok ya? nah dok, kalau pembersihan yang tepat untuk kulit sensitif apa dok ya? nah, pilihlah produk yang seperti pencuci muka yang tidak berbusa yang lembut, formulanya lembut, tidak berbusa ada tulisan non-SLS yang setelah kita cuci muka tidak terasa kaku tidak terasa terlalu kesat yang membuat kulit kita jadi lebih lembab dan segar itu pilih deh, jangan yang membuat kulit kita jadi kaku, kering, seperti tertarik itu tidak cocok untuk kulit sensitif berarti jangan ada yang banyak bursanya juga dok ya salah satunya ya iya nah, kalau cara kita mengetahui kulit kita sensitif itu seperti apa sih dok? nah, bisa dicoba dengan produk-produk yang mungkin biasa dijual di pasaran nah, kalau kita coba itu biasanya bisa langsung di wajah atau kita coba di bagian lengan kiri bawah, bagian dalam itu setelah dioleskan selama beberapa jam apakah timbul kemerahan, timbul gatel-gatel, timbul kering, timbul perih, panas nah, itu biasanya kulitnya lebih sensitif terhadap produk-produk tersebut dia biasanya tidak cocok dengan produk-produk tertentu jadi harus pilih-pilih produk yang memang untuk kulit sensitif wah, berarti memang harus dicoba sendiri dok ya iya nah, terakhir dok, kalau aku mau konsul sama dokter, kapan dok ya? boleh, yuk konsultasikan keluhan kulit kamu di Brawijaya Klinik Bandung saya ada di hari Senin Rabu dan Kamis setiap pagi jam 9 sampai jam 11 pagi mari kita konsulkan keluhan kulit kamu dengan dokter spesialis kulit dan kelaming kesayangan kamu wah, terima kasih dok ya ya, dah siap